Halo selamat pagi, jumpa lagi nih dengan segmen lagi viral. Sebuah video viral memperlihatkan momen di mana seorang wanita bertemu dengan asisten rumah tangga setelah 14 tahun berpisah dan hilang kontak. Ya, momen haru ini memperlihatkan bagaimana si wanita begitu bahagia lantaran begitu lama menahan rindu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Viral selanjutnya datang dari seorang bocah perempuan yang menangis terseduh-seduh lantaran tak diundang di pernikahan ibu dan ayahnya. Melihat reaksi si anak begitu sedih, sang ayah pun mencoba menenangkannya. Si anak begitu sedih, pernikahan ibu gak ada acinya. Video viral beredar di media sosial, seorang pria bercadar sholat di saf wanita. Dalam video tersebut, pria itu tertangkap basah oleh jamaah lain, lantaran merasa curiga karena suaranya berbeda, dan meminta pria tersebut untuk membuka cadarnya. Aduh-aduh, si masnya dada aja, bukannya sholat pakai sarung ama peci. Kisah viral datang dari seorang wanita yang membagikan informasi terkait keluarga dan pertemanan sejati. Wanita itu menyebutkan bahwa ia tengah berbahagia lantaran sahabatnya, baru saja melepas masa lajangnya. Rupanya, sahabatnya tersebut menikah dengan ayahnya dan menjadi ibu sambungnya. Aku punya kado buat kamu. Kristiana Bahrudin, suami pedanglut Siti Badriah, tak bisa menahan perasaan haru saat ia mendapatkan kado kejutan dari sang istri tercinta bahwa ia akan menjadi seorang bapak. Saking bahagianya Tau Sibah tengah mengandung anak pertama, Kristiana langsung sujud syukur di lantai sambil nangis sesegukan. Luapan bahagia dan sujud syukur yang dilakukan spontan Kristiana, saat tahu sang istri tercinta positif hamil, bukan tanpa alasan. Pasalnya, inilah akhir dari penantian panjangnya, segera punya ngomongan bersama Sibah. Dan yang menarik, kabar bahagia Sibah hamil terasa begitu indah bagi Sibah Kristiana. Lantaran semua datang tepat seminggu sebelum mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua. Subhanallah, tebarakallah ya Sibah Kristiana. Di balik penantian panjang kalian, ternyata Tuhan sudah menyiapkan rencana yang teramat indah. Kehamilan Aurel Hermansyah baru menginjak usia lima bulan. Atta Halilintar diam-diam sudah menyiapkan rumah megah untuk baby AHA, sebutan untuk sang baby yang masih dalam kandungan Aurel. Tak tanggung-tanggung, rumah yang dibangun untuk baby AHA disebut-sebut bakal menyaingi kemegahan istana Cinere milik Anang Hermansyah. Di mana rumah baby AHA yang saat ini masih proses pembangunan sudah dipastikan memiliki banyak kamar menyerupai istana milik sang kakek Anang Hermansyah. Duh, masih dalam kandungan aja, baby AHA udah punya rumah. Ini sih definisi sultan dari sejak dalam rahim ya pemirsa. Nah ini pertama kalinya aku ngajak baby AHA ngeliat rumah untuk baby AHA. Aku mau liatin rumah untuk kamu ya sayang. Oh oke, sudah sampai. Oh, Masya Allah. Oke guys, kita sedang lihat ternyata Masya Allah rumahnya benar-benar besar banget. Jadi banyak itu ruangan-ruangan yang keren-keren. Ria Ricis dan Tengkurian siap naik pelaminan di penghujung tahun 2021. Dua bulan jelang hari bahagia di pelaminan. Menjadi momen sejoli beda profesi ini saling mengenal lebih dekat dan menyatukan kemisri sebagai pasangan suami istri klak. Bahkan Icis dan si abang TR diam-diam sudah mulai belajar dan mempersiapkan diri masing-masing jika klak mereka punya momongan. Terima kasih. Terima kasih.